Presiden Jokowi Dodo akhirnya angkat bicara menanggapi ramainya respons publik soal pernyataannya bahwa Presiden dan Menteri boleh memihak. Berikut klarifikasi Presiden Jokowi Dodo mengapa pernyataan itu kemudian dilontarkan. Selain lagi Bapak, izin kemarin sempat rame yang dihalim Bapak menyampaikan yang Presiden boleh memihak. Soal pernyataan kampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai Menteri, boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini, saya tunjukin. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas. Menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden-Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.